Kepala Badan KPGWN Daerah BKD Papua Barat memastikan penerimaan CPNS Papua Barat tahun 2019 akan dimulai pada minggu ke-2 Maret ini. Kata Justus, proses persiapan sejauh ini adalah penyebutan kembali data formasi penerimaan CPNS tahun 2018 yang dialihkan ke tahun 2019 dalam aplikasi Kemenpan RB. Demikian diungkapkan Kepala Badan KPGWN Daerah Justus May Daudga di kantor gubernur di Arfai. Justus mengatakan masih banyak hal yang perlu dipersiapkan guna pelaksanaan tes CPNS nanti seperti penyebutan kembali data formasi CPNS tahun 2018. Meski begitu, Justus memastikan penerimaan CPNS yang hendak dimulai dari pengumuman akan efektif terlaksana pada minggu ke-2 bulan Maret tahun 2019 ini. Mungkin minggu ke-2, karena harus aplikasi informasi ini harus di-input kembali. Sementara kita baru menyurat, gue baru menyurat ke BKN untuk membuka set CPNS. Jadi bisa dipastikan minggu ke-2 bulan ini itu dibuka penerimaan? Ya, pengumuman dulu. Pengumuman dulu baru nanti kedaftaran. Itu pengumuman berapa lama, Pak? Pengumuman itu 15 hari. Sementara itu mengenai formasi setiap daerah, Justus menyebut dari 12 kabupaten dan 1 kota, terdapat 1 kabupaten yang belum mengimput formasi untuk dilaporkan ke Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi karena bermasalah dengan jumlah kuota. Oh iya, nanti saya masih kurang 1 kabupaten. Harus lengkap dulu. Karena nanti dimuat begini kabupaten yang tidak ada dua, saya punya kuota mana? Ya, tompunya. Justru yang lain, Pak. Cuma tuh ada kesetetatan bahwa yang lain belum masuk di BKD. Memang kemarin juga masih ada salah jumlah juga. Tes CPNS tahun 2019 merupakan formasi tahun 2018 yang sempat tertunda, sehingga kembali di input oleh BKDK dalam aplikasi Kemenpan RB agar dapat direalisasikan. Simon Patiran mengabarkan.